Mas Yuta dan Ibu Waode selaku Ibu Kemudian Ibu Sri Waimdinsi selaku Bapak Dari Mas Yuta Baiklah, scenario-nya adalah Di sebuah sekolah Terdapat seorang siswa kelas 5 Bernama Mas Yuta Nah, anak tersebut setiap tahunnya Selalu melalui juara Namun pada semester ini Terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis Dan dari itu Ibu Guru Fenty Selaku Wali Kelas melakukan pendekatan Sehingga Ibu Fenty meminta solusi Kepada kepala sekolah Kepala sekolah membeli saran Untuk memanggil kedua orang tua masyata Baiklah, untuk tidak memperpandang waktu Kita saksikan Aksion Bu, Ibu Temu bantu PN ini tak paham Ya, kolomnya Satu aja ya Ini aja ya Adakah ini terdapat sebagai mata beli Satu aja ya Tadri Tadri Kira Aksion Kira 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 Siapa yang perlu melejakan? Boleh? Oh iya, maksudnya kenapa kamu belum melejakan? Tidak paham? Tidak paham. Ini sudah kasih contoh dan penjelasannya, sayang. Yang mana kamu mengetahui? Lalu. Mari kamu bisa melejakan waktu latihan di sekolah. Lupa. Lupa. Lupa apa nih ibu? Lupa caranya. Caranya. Tapi temanmu untuk pergi kelas kamu bisa ke? Sekarang gak bisa. Oh iya ibu juga melihat akhir-akhir ini nilai kamu kurang. Kenapa saya kalau di rumah tahu? Kok ngalahin aja jawab dulu? Tidak tahu. Nah kemarin latihan kamu bisa loh di sekolah. Di rumah apa kamu lupa mengecekannya? Tidak paham. Tidak paham. Tapi kemarin ditulis kamu bisa maju dan bisa mendapat nilai yang bagus. Di rumah kamu gak kerjakan. Ayo ceritakan sama ibu apa masalahnya? Tidak paham bu. Ibu malam diajak berapa, enggak, enggak ditanyakan lagi enggak tolong sama ayah? Tanya-tanya, ayah simpul Simpul, simpul apa ya? Udah malam kok masih simpul? Main hape Malah ayah masih kena hape, ibunya? Main hape Berhape juga? Oh, iya Berlihat, dengan kamu juga ayah-ayah itu berhubungan masalah ya? Itu masalah dari rumah kamu enggak ada ayahnya kerja sampai malam dan gua di rumah juga masih main hape Kakak-kakak aja ya, kakak Oke, nanti kalau begitu kita belajar lagi, hidup bantu kamu nanti ya kak ya Oke, terima kasih Bukan nanti ya, kamu baca Ini masalah Bu Masih ambil? Ya, sebenarnya anak ini, bu, ada masalah sedikit di kelas ayah Ini si masufa ini, dia itu sebetulnya anak-anak minta Ya, biasanya kamu juga ada pendapatan, bu, tidak pernah Bisa, bu Tidak pernah Tidak pernah Begitu akhir-akhir ini, saya melihat anak itu pelurur Prestasinya juga sedikit pelurur, jadi selalu ini Ini tak solusi dari ibu, gimana ya bu? Supaya kita bisa bangkitkan wajah anak itu Sudah Sudah di Sudah di Sudah di Sudah di Sudah di Sudah di Sudah saya Sudah di 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 Halo, wassalamualaikum ibu Dengan siapa ini? Saya dengan balik jelasin mas Sita ibu Dengan ibu Fenty Maaf ibu ini dengan orang tuanya mas Sita ya Oh iya ibu ada apa ya Ini ibu Ini ada masalah sedikit dengan mas Sita Supaya lebih enaknya Dimana kalau ibu kami Minta untuk datang ke sekolah Dan kalau bisa mungkin sama dengan Bapaknya ya ibu Kok bisa ya selama dikatakan Mas Sita Oh gitu ya ibu ya Tapi dari hasil Selama ini di sekolah ibu Memang ada penurunan ibu Dan mas Sita sendirinya sering melalui Dan mau berkumpul Sama teman-temannya Miranya juga agak rosor Jadi supaya lebih Bilas lagi kenapanya Kalau bisa kami mengundang bapak dan ibu Untuk berjumpa saya di sekolah Oh iya lah bu Iya ada benerku ya Kalau misalnya ada suatu waktu saya Nanti saya akan bapaknya ke sekolah ya bu Iya terima kasih Oke terima kasih ibu semuanya bu Boleh dicolah Sampai jumpa ya bu Sampai jumpa ya bu Sampai jumpa ya bu Nah, terima kasih ya Pak Bu dan Pak Bapak 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 Bapak. Akhir-akhir ini saya melihat beliau sering melanggung dan tidak mau bergaul dengan temannya dan hasil nilainya juga merosot Ibu, kalau boleh tahu apakah di rumah juga ada masalah? Boleh kami tahu Bu apa masalahnya? Mungkin karena kami sibuk kerja masing-masing, jadi kami kurang perhatikan kami sekali. Yang mungkin ibunya juga sibuk dengan handphone dan saya juga sebelumnya handphone. Jadi, ada kami tidak diperhatikan. Ibu, kami sebagai orang tua, mohon maafkan sebesar-besarnya, kami sudah lalai untuk menjaga, untuk kami kurang perhatian sama anak kami. Terima kasih Ibu-Ibu sudah menyadarkan kami, untuk itu, insya Allah, ke depannya kami akan lebih memperhatikan anak kami lagi. Semoga ke depannya masih terlalu pintar lagi, sayangnya. Nah, pintar saja kita. Oke, terima kasih, Bapak 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 Bapak. Bapak 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 Bap Bujur sangka, saya bujur sangka bukan persegi Saya sebenarnya saya baru bujur sangka Saya sudah menjelaskan ke anak-anak Bahwa minggu depan akan datang kita masuk materi Tetap baru datang, salah satunya yaitu persegi Jadi ibu sudah menjelaskan ke anak-anak itu Apa bujur sangka Belum bu, tapi sepau saya bujur sangka Gak ada namanya persegi dulu Ibu, dari mana itu persegi? Ibu, ibu baca buku-buku Ibu baca Ada apa ibu? Ada apa ini? Ada apa bui yang di? Bu Arie, ada apa ini? Ini ibu, sebelumnya maaf bu Saya tadi bertanya kepada bu Arie Bahwa materi yang diadakan juga sempat Untuk yang bu akan datang Dan dia baru sampai Namun datang Tapi beliau menjelaskan Mungkin akan menjelaskan ke anak-anak Saya menjelaskan persegi Tapi beliau mengatakan bahwa bujur sangka bu Iya Itu berarti, benar? Iya bu, setau saya bu Karena saya kan belum buka bukunya Tapi zaman saya dulu sekolah namanya bujur sangka bu Eh, itu zaman ibu sekolah Oh iya Sekarang ibu ajaknya zaman dua ke sekolah Ya cuma sekarang Aku baru kali ini ngajak, pas mumpah ibu Coba sekarang dihiku, coba ikut ke bukunya Lihat kateri penang bangun datar Iya bu, bu Arie dia dari tadi nyaya aja bu Tetang bujur sangka Nanti kalau kita menjelaskan ke anak-anak sama Dimana? Iya Nah, sebenarnya persegi itu Salah satu yang merupakan yaitu Segi empat yang memiliki empat sisi Jadi sisinya itu sama panjang Maka kita sebut bu yang persegi Ya, bodoh bu, bujur sangka Sama sisinya, sama Jangan kesalahan malah bu Orang persegi sama bujur sangka Ucapan nyayanya sudah berbeda Udah sekarang, ibu tunjukkan bukunya Atau bu Arie, biar bu Arie Tengok nih bu, aku gak percaya Wah, larapnya udah berubah ya Oke lah, kalau begitu maaf Ya bu, saya Namanya berbeda Namanya berbeda Persegi Oke 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 Saya lakukan lagi duit Untung saya belum Meladikan badan yang gak salah Lalu orang-orang yang ngomongnya bu, cur sangka Segini itu mau lakukan Oke, saya akan memotong bagian duit Nah, ya beli api Sama-sama, bu Ya ibu ya Ya ibu ya Ya ibu ya Yang nanti itu di-bentek ini ya Iya Mereka kan di-bentek Bermakan ya Ya ibu ya Jadi katanya cacing Bilang lagi Jat Ibu ya Nah ibu ya Ibu ya Ibu ya Ibu ya Seperti kita membuat Eh ibu ya Bukannya-bukannya Bukan buah pun Ya Ya Apa kaya yang Bukan buah Bukan buah Bukan buah Bukan buah Bukan buah Ayo Bukan buah 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 Jadi.. Lihat Nah.. Lihat... Lihat.. Saya tidak merupakan.. Ada tidak organismos.. Bapak-bapak tadi.. Maksudup kan? Dirutukan atau wakil diuntungkan Cejak.. Ada.. Dan.. Ayo.. Cacit kan tak disunggai Ikannya mati pun tak disunggai Deterjen Iya Deterjen Deterjen kan cantap aja tak dilangi Kenapa Nah nanti ada yang sebuah Saya mau kasih Nah nanti kita akan bela Mewa kekutori Walaupun siapa Dekan yang lain atau Dekan yang lain Dekan yang lain Dekan yang lain Misalnya yang cukup Dekan yang lain Penang tidak cacit untuk di Perairan Encik gondok warna apa Bu? Yuk, warnanya juga aja kamu jadi warna encik gondok Lalu punya, ada yang merah-merah daun-daun Ada yang merah-merah daun-daun Iya, di rumah saya Bu, ada yang warna merah cukup daun-daun Tapi bukan bunga ya, tapi dia tak ada bunga Bu Waktunya satu menit lagi Aku udah buat itu misalnya semua, waktu kehand ada GZ, ya teman-teman Tapi tidak ada yang sama Kalau bukan pilihan, jangan terserahkan dengan jumlah gondok GZ Gubo Tapi itu ada pembuka GZ Gubo GZ Gubo GZ Gubo GZ Gubo GZ Gubo Terima kasih. 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 Saya juga, saya sadar juga, saya sih, saya sih, saya sih, saya nggak enak sih, kalau itu langsung, tiba-tiba langsung jadi balik. Akan aku juga langsung jadi balik. Jadi, bisa. Tapi, masalahnya gini, menyadarkan anak-anakku, yang ngeflip anak-anak itu, itu nggak bisa segampang kita masih tahu. Terima kasih. Makan yang banyak, biar sehat. Ayo, Mari. Kalau sehat, kan nggak ngantuk. Ayo, minum yang hangat, biar seger. Kenapa harus makan? Kenapa harus minum? Kenapa harus minum? Kalau Bapak Ibu izinkan, kita langsung 12.00 sampai jam 16.30 boleh, tanpa istirahat asa, jadi bisa. Oh, kenapa harus minum? Atau saja, malamnya ada tugas lagi nih, Bapak Ibu. Oke, jadi kita langsung dulu, Bapak Ibu, mari kita silakan. Sambil mendekankan, bisa. Jadi, intinya gini, Bapak Ibu kan baru tahu ya, baru paham gitu gimana sih caranya kalau ada konflik diantara murid. Intinya adalah tidak pernah terlalu didi untuk memulai. Karena diperlukan waktu yang lama untuk berlatih. Jadi, kalau bisa dimulai sedih mungkin, dari usia yang sedih mungkin, itu lebih baik. Jadi, pencegahan, pencegahan, pencegahan itu lebih baik. Jadi, penduduknya kita berkomunikasi dengan benar, bisa kita menurunkan pertanyaan dengan benar, sebisa mungkin. Bukan hanya karena ada konflik. Jadi, relasi atau hubungan yang kita bangun, itu adalah bagian dari pencegahan. Nah, identifikasi situasi dan pola saat insiden terjadi, Bapak Ibu kan sudah tenang oleh kulitnya ya. Beberapa kali ada yang berulangkali, begitu gitu ya. Berulangkali, wah dia lagi, dia lagi. Berarti Bapak Ibu sudah kekal polanya, gitu ya. Jadi, identifikasi pola tersebut, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, kalau sudah ada tanda-tandanya, boleh didekati, gitu ya. Ditanyakan, dikonfirmasi. Kemudian, yang penting, ini yang harus ada kedua. Buat kesepakatan bersama. Apapun itu, kesepakatan kelas, bukan. Kalau sudah ada konflik kesepakatan bersama, ini kesepakatan yang akan kita setakat. Gitu ya. Kemudian, ini dia. Konflik kata Adi, adalah ajak latihan berkonflik. Jadi, ada yang punya raka di sini, ada di sini. Masih, seperti ini, saya suka berlaku, ya. Saya sama Bukia. Lalu dia, saya berlaku berlaku. Nah, buat murid-murid dan penyakit kata, itu sebenarnya konflik itu merupakan ajak latihan. Latihan apa? Supaya nantinya, ketika dia menghadapi konflik beneran, dia punya ketampilan untuk beratasi itu. Kemudian, berlaku berkonflik juga dengan anak. Dia bisa latihan. Kalau kamu ada, misalnya nih, ada temennya yang mau bukan lainnya. Coba kamu akan lakukan apa? Jadi, bisa latihan. Bisa pelaku-pelaku, bisa long play, gitu ya. Kemudian, kita akan anak pada banyak situasi yang berbeda. Dan bagaimana dia bisa memilih tutup kekuatan yang baik. Jadi, menurut saya ini. Kalau ditulas, itu makin banyak konflik, makin banyak anaknya bisa latihan. Gitu. Jadi, kita sendiri, atau anaknya sendiri, jadi tidak takut konflik. Jadi, bisa banyak latihan. Kalau gini, waktu saya langsung aja, saya ketika ada anak konflik, saya takut, aduh maksudnya anak itu konflik. Lama-lama, begitu saya udah latihan balik pertanganan ikon, terus saya mengatik nanti. Nah, ini. Coba pakai konflik, ya. Saya pengen. Jadi, saya menikmati. Saya membantu mereka sebagai mediator. Lama-lama, saya menikmati. Karena di situ, kita semua sama-sama belajar. Gurunya belajar. Terima kasih.